Audio Jungle Audio Jungle Yang dilakukan oleh Sobyan Dilakukan oleh Siva Dilakukan oleh Ilham Mengandung proses memimpin Mengandungnya apakah dia terstruktur Apakah dia ngawur Sakarbe Apa bedanya memimpin secara terstruktur dan Sakarbe Dalam hal ini ya Memimpin gerakan Apakah tadi ada yang mencontohkan dulu instruksional Teman-teman ikuti gerakan saya Misalnya Hana Gelengkan kepala ke kiri ke kanan Disertai dorongan tangan Apa tiba-tiba langsung begini Dan yang lain mengikuti Pertanyaan selanjutnya Apakah itu direncanakan atau tidak Baik silahkan duduk Anda sudah paham ya Nah, sesi sore ini melanjutkan Apa yang sudah disebut Kak Yatno di akhir Yaitu POAC P-nya apa tadi? Planning Planning O-nya Organizing A-nya Actuating C-nya Masih ngantuk Yang Supian Enggak Enggak Kalau masih ngantuk Saya suruh keluar disitu Ke jalan Paving Gitu Saya gak repot ya Oke Saudara-saudara Sekarang saya mulai dari pertanyaan Enggak perlu kenalan Enggak perlu kenalan Enggak perlu kenalkan ya Oke Nah, pertanyaan pertama Mengapa Anda membuat atau melakukan kegiatan? Siapa punya jawaban? Angkat tangan kiri Ngomong dengan suara yang lantang Saya ajukan pertanyaan Mengapa Anda membuat atau melakukan kegiatan? Yuk Mulai sedikit berpikir Ke Rony Untuk mengisi waktu yang luang Mengisi waktu luang Berarti ini Kamu pas gak nganggur Gak membuat kegiatan Padahal nganggur itu ya Aktivitas loh ya Aktivitas Nganggur maksudnya Oke Karena ada waktu luang Dimanfaatkan untuk kegiatan Berarti sekarang sedang luang Kalau gak luang Datang ke GPR ini ya Berarti pramuka ini Pokoknya luang Ya melu pramukaan Ini gak luang Ya enggak Gitu Iya Iya Artinya Anda jadi pramuka Bukan prioritas Kalau hanya sekadar Mengisi waktu luang Gitu ya Padahal sudah dijelaskan Bertumbuk-tumbuk Ke pramukaan itu An education Sebuah proses pendidikan Ketika pendidikannya Hanya dijalani Karena waktu luang Yang kamu dapat juga Ya karena waktu luang Bukan karena Anda ingin Membangun diri di pramuka Bukan karena Anda ingin Mengembangkan diri Lewat kepramukaan Ya Karena kepramukaan itu An education Sebuah proses pendidikan Karena itu ada pertemuan Yang punya sagam Ada tingkatan Ada golongan Ada syarat kecakapan umum Dan seterusnya Itu bukti kepramukaan An education Baik Ada jawaban lain Selain Ngisi waktu luang Sebelumnya Sebelumnya menurut saya Membuat dan melakukan itu berbeda Jadi Mengapa membuat ternyata Kerjakan Karena untuk dapat Membuat kegiatan itu Tujuhnya akan Kerjakan yang dilakukan Dapat Sebenarnya dengan baik Contohnya Jadi kalau membuat itu Punya maksud Ada rancangan Oke Kalau melakukan Prinsipnya Jalani Kerjakan Memang sengaja Dibuat garis miring Pertanyaannya Oke Hana Tepuk tangan dulu Untuk Hana Mulai mengerujut Jawabannya Tidak sekadar Isi waktu luang Ini Sambian Daripada Sudah menyelam Minum air Dari sekalian Gitu Malah Kisok Klaim Bangan Baik Kata jawaban lagi Yang berbeda Dari Roni Dan Hana Oke Sofyan Kalau menurut saya Membuat kegiatan Yang pertama Yang pasti Muncul masalah Oke Karena ada masalah Lalu buat Atau melakukan kegiatan Masalah saya Ngantuk Maka saya Buat olahraga Gitu ya Oke Atau saya Buat gerakan Supaya saya Tidak ngantuk Masuk akal Sudah ya Tambahin lagi Kan masalah itu Sudah berhubungan Dengan hal-hal yang negatif Seperti Kita mengadakan Ordi Ordi Pram Itu kan ada Suatu masalah Baik Ada masyidwa baru Yang ingin Ikut rangkaun Disa Kita sambut Dengan otak uang Seperti Pelabian masyarakat Kita Menganalisi Suatu desa Kok merasa Tertimbilan Kita melakukan Pelabian masyarakat Disa tersebut Oke mantap Tepuk tangan Untuk Sofyan Tersalah Kenapa ya Ternyata orang Membuat kegiatan itu Karena masalah Kalau gak mau Ada masalah Tidur terus Di harian Ya Masalahnya tinggal Di dalam mimpi Ada lagi Selain tiga jawaban Sofyan Roni dan Nana Ada jawaban Yang berbeda Masa nangani Sipai Pangan nangani Tegau Ada jawaban Yang berbeda Siapa putri Dua yang Di depan ini Capa namamu Lupa Retno Retno Itu artinya Permata Saida Itu artinya Kebahagiaan Jadi orang Bahagia Karena dapat Permata Di aura Yang gak bener Buat tepak Ya Ada retno Jawabanku Apa Mengapa orang Membuat Atau melakukan Kegiatan Karena orang Tersebut Ingin Memberikan Manfaat Juga Ingin Mendapatkan Manfaat Dari kegiatan Tersebut Karena Ingin Memberi Manfaat Dan Karena Ingin Mendapatkan Manfaat Luar biasa Temputangan Untuk Retno Jawabannya Bagus Masih Ada lagi Satu lagi Coba Kamu ada Jawaban Si Puji Puji Yang Suci Mencapai Suatu Tujuan Sudah Artinya Punya Tujuan Melakukan Kegiatan Jadi Karena Waktu Luar Waktu Luar Tujuan Namanya Sekadar Isi Kegosongan Suasana Daripada Nganggur Di Kos-Kosan Saya Tak Kegiatan Baik Tolong Dibantu Klik Sekali Nah Kira-kira Kan Ini Jawabanku Tadi Orang Melakukan Aktiviti Yang Biru Di Tengah Itu Jawabannya Satu Yang Ijo Dia Karena Need Membutuhkan Sesuatu Maka Dia Melakukan Sesuatu Karena Lapar Butuh Makanan Maka Dia Melakukan Aktivitas Memasak Atau Aktivitas Membeli Makanan Ke Warung Kan Gitu Karena Butuh Ini Saya Nyimbulkan Jawabanku Dan Dari Jawaban Empat Tadi Lalu Yang Kedua Yang Kedua Orang Melakukan Kegiatan Atau Aktivitas Itu Karena Melihat Ada Permasalahan Untuk Diselesaikan Jawabannya Sofyan Tadi Mahasiswa Baru Dipandang Sebagai Masalah Karena Belum Daftar Ke Gugis Depan Nah Supaya Bisa Daftar Dibuka Kegiatan Orientasi Kepramukaan Untuk Menyelesaikan Masalah Tidak Tentu Daftar Tadi Karena Belum Daftar Kira-kira Seperti Itu Jadi Karis Besarnya Orang Melakukan Kegiatan Itu Karena Dua Hal Satu Karena Dia Butuh Melakukan Kegiatan Itu Atau Butuh Membuat Kegiatan Itu Yang Kedua Karena Melihat Masalah Untuk Diselesaikan Lewat Kegiatan Oke Dari Sini Bisa Diikuti Ya Jadi GPR Mu Ini Bukan Karena Mengisi Waktu Luang Tapi Tapi Karena Kebutuhan Dewan Racana Itu Butuh Sirkulasi Kepemimpinan Maka Untuk Menyiapkan Sirkulasi Kepemimpinan Itu Anda Dipersiapkan Dengan Dilatih Tata Kelola Racana Maka Lahir GPR Karena Ada Masalah Masalahnya Adalah Anda Belum Mengalami Sebagai Racana Dan Dewan Racana Sebelumnya Pengalamanmu Di Ambalan Penegak Di OSIS Dimana 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 Belum Ngerti Racana Dengan Baik Diadakan Lah GPR Ini Jadi Karena Butuh Juga Karena Ada Problem Disitu Jadi Bukan Hanya Karena Waktu Luang Ya Bisa Dipahami Disini Oke Pertanyaan Kedua Sekarang Spesifik Mengapa Pramuka Perlu Berkegiatan Mengisi Waktu Luang Lagi Gak Apa Oke Pertanyaan Selanjutnya Mengapa Pramuka Perlu Berkegiatan Siapa Yang Punya Jawaban Apa Bedanya Ini Dengan Pertanyaan Yang Pertama Mengapa Anda Melakukan Membuat Kegiatan Sekarang Pertanyaannya Mengapa Pramuka Perlu Berkegiatan Siapa Yang Punya Jawaban Namanya Pelatihan Yodok Mikire Gitu Ya Not Just Flow Apa Istilahnya Tidak Sekadar Mengikuti Suasana Tidak Sekadar Mengikuti Aliran Kemana Angin Berhembus Sekarang Pertanyaannya Spesifik Nyebut Pramuka Mengapa Pramuka Perlu Melanggan Kegiatan Saking Mikiring Ini Oke Ada Jawaban Ya Jawaban Namamu Tadi Said Yang Berbahagia Karena Dalam Pramuka Itu Ada Kepramukaan Kepramukaan Sini Itu Di Dalamnya Ada Kegiatan Pramuka Karena Pramuka Itu Di Dalamnya Ada Kepramukaan Di Dalam Kepramukaan Ada Kegiatan Pramuka Bisa Dicenah Ya Karena Pramuka Itu Di Dalamnya Ada Kepramukaan Di Dalam Kepramukaan Ada Kegiatan Pramuka oke itu jawabannya ada tambahnya karena ada kepramukaan maka perlu ada kegiatan supaya disebut kepramukaan bukan kan tidak hanya di kepramukaan kan banyak kegiatan itu sebelah itu penean belajar berusia grappling itu kan juga kegiatan tapi mengapa pertanyaan saya pramuka perlu berkegiatan tapi gak apa-apa artinya kegiatan itu bagian dari kepramukaan oke ada jawaban yang berbeda ya Hana lagi karena pramuka itu untuk saya terbaru yang pasti memiliki tujuan dan kita kita namun topiknya itu tujuan tunjukkan untuk meraih tujuan yang pramuka perlu diraih lewat kegiatan gitu ya oke mantap tepuk tangan lagi untuk Saida dan Hana ada lagi oke pramuka itu kita maka untuk mengasah kepramukaannya perlu dilakukan kegiatan gitu ya oke ada lagi yang berbeda boy sama yang sama dengan yang mana sama dengan melatih melatih pelajaran baru oke ada lagi kas 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 punya jawaban kamu untuk pengembangan diri untuk pengembangan diri oke saya terkat jawabannya ya klik klik mengapa pramuka itu perlu berkegiatan alasan pertama kepramukaan itu pendidikan yang dilandasi atau berbasis kecakapan hidup jadi pramuka itu berlatih untuk menjadi cakep atau terampil cakep apa cakep menjalani kehidupan ya cakep menjalani kehidupan karena itu yang dilatih di dalam kepramukaan itu kan satu cara hidup maka anda berlatih berkema anda berlatih survival anda berlatih macam-macam ilmu tentang menjalani hidup yang kedua di dalam kepramukaan itu juga belajar tentang norma hidup bahwa hidup itu bukan sekadar untuk makan bukan sekadar untuk bekerja tetapi juga di dalamnya ada nilai-nilai bahwa pramuka itu ya perlu peduli pada sesama hidup maka punya norma namanya cinta alam dan kasih sayang sesama manusia pramuka itu juga perlu punya etitude kepada Tuhannya maka ada takwa kepada Tuhan yang maha Esa sampai pramuka itu harus mengolah batinnya maka ada suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan ya nah kecakapan itu bukti bahwa orang itu cakap itu karena mampu menghasilkan karya Hana disebut rampil atau cakap menulis pertanyaannya sudah nulis berapa buku sudah nulis berapa cerpen sudah nulis berapa skripsi satu aja belum kelar ya sudah nulis berapa makalah itu cakap menulis ilham itu cakap memasak pertanyaannya sudah buka warung masakan berapa gitu ya dan terusnya karena kecakapan kecakapan dibuktikan dengan karya Roni itu ahli mikir pertanyaannya pikirannya sudah tertuang dalam tulisan atau dalam gambar atau dalam macam-macam yang bisa diikuti orang lain kalau mikir untuk sendiri-sendiri kan gak bisa dibuktikan saya ini pemikir ini mana hasil pikiranmu harus ada karya yang bisa dinikmati orang lain maka pikirannya dituliskan jadilah karya tulis pikirannya dividiokan jadilah karya sinematik gitu ya pikirannya dilukiskan jadilah karya lukis gambar begitu semua berbasis karya nah karyanya pramuka itu karena tadi sudah mengelola diri dalam satuan maka dia diwujudkan dengan projek projek itu artinya hasil dua pikiran individu-individu disatukan diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang menghasilkan karya jadi ngomong projek ini duit piro kak kena ya boleh jadi proyek bangunan mikir kena kena saldo kak gitu nah yang namanya projek itu pasti terencana terstruktur ada hasilnya dan memiliki dampak inilah mengapa alasan pramuka perlu berkegiatan jadi kegiatannya pramuka itu tidak asal-asalan tidak sekadar mengisi waktu ruang juga tidak hanya mengalir mengikuti suasana hati tetapi kegiatannya pramuka itu dia punya tujuan ingin meraih sesuatu sampai terlihat hasil dan dampaknya gitu Anda mengikuti GPR ini ini sedang berproses nanti harus terlihat hasilnya hasilnya apa misalnya nanti mereka kerja membuat target semua orang disini wajib bisa membuat proposal kegiatan nah itu hasil pelatihan ini hasil GPR ini adalah setiap Anda yang ikut GPR bisa membuat proposal kegiatan dampaknya apa dampaknya adalah ketika Anda nanti jadi reka kerja menjadi Dewan peracana sudah tidak kesulitan mikir nyusun proposal dan Anda bisa mengorganisasi mengelola itu semua dengan lebih baik kira-kira begitu ya audio jungle